Menikmati proses aja sekarang, misalnya lagi nyanyi, lagi model, nikmatin aja. Yang penting itu tujuannya, harus sukses, itu aku ya. Karena aku gak mau setengah-setengah, karena udah sampai di titik ini tuh luar biasa. Jangan mensiasiakan kesempatan yang udah ada. Seksi menurut aku ya, gak harus terbuka, gak harus kebuka atas bawah. Yang penting seksi tuh ya pembawaan dari diri sendiri aja bagaimana gitu. Jadi seksi tuh menurut aku gak harus pakaiannya terbuka-buka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat temen radio. Yang hari ini tune in lagi di Naga Suara FM Radio Temen. Tepatnya di program Podcast Radio Hashtag Temen Naga Suara. Tepuk tangannya mana? Kok anda yang nyuruh? Kok anda yang nyuruh? Karena sering nonton, jadi udah tau. Halala, iya iya iya. Hari ini spesial banget kalo misalkan gue ada sesuatu yang baru. Berarti ada sesuatu yang baru juga di Naga Suara. Tau loh aku. Tau banget loh. Openingnya tau loh, berarti ada sesuatu yang spesial ya. Ada sesuatu dan ada sesuatu yang spesial juga. Kira-kira hari ini ada yang spesial apa? Buat temen radio yang mungkin ya. Ini adalah kali pertama nonton di channelnya Naga Suara FM Radio Temen. Terutama di Podcastnya Naga Suara. Ini adalah program dimana kita ngobrol, ngobrol santai, ngobrol seru. Sama hampir, kayaknya hampir semua sih ya. Artis-artis Naga Suara yang baru ngeluarin single terbarunya. Oke. Dan hari ini spesial banget, langsung aja. Ini dia, Putri Jubi. Soalnya nunggu tangan. Ada seribu orang di depan kamera. Ada seribu orang yang masih tertahan di rumah masing-masing. Hari ini spesial banget ya, ini merah banget. Yang baju merah jangan sampe lolos. Baju merah jangan sampe lewat. Putri Jubi. Ya. Apa kabar? Oh lah, kabarnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa apa? Baik. Happy. Sesuai dengan bajunya ya. Berani. Merah itu berani ya. Berani. Terus juga merah ini sama kayak logonya Naga Suara. Merah juga. Jadi matching kan. Betul banget. Jadi sebelum kita ngobrol seru sama Putri Jubi. Siapa ini Putri Jubi? Boleh loh. Yang mungkin pengen di pause dulu. Pengen tau nih. Lagu-lagu yang pernah Putri Jubi nyanyiin di Naga Suara. Boleh. Ini di pause. Terus dilihat tuh. Di search aja Naga Suara official Putri Jubi. Lagu-lagunya ada yang dangdut. Hah? Kok dangdut? Terus juga ada yang rohani. Hah? Kok rohani? Kok rohani? Gak apa-apa. Kalau rohani bagus dong. Terus satu lagi yang terbaru adalah. Yang pop. Kok pop sih? Semua genre disikat. Kayaknya semua genre ada disini ya kan. Putri Jubi bisa. Berarti salah satu yang multi talenta ya. Amin. Luar biasa. Oke. Putri Jubi. Ya. I'm here. Aduh. Putri Jubi ini adalah salah satu artis yang boleh dibilang tuh baru berarti ya. Baru ya. Di Naga Suara ya. Baru berapa lama di Naga Suara? Masa sih baru? Sebenernya kalau flashback sedikit kan dulu ada girl band juga di Naga Suara. Tahun 2013 itu kalau gak salah. V Angels masih tau dong. 2000 berapa? 2013 gak sih? Lama banget. V Angels masih inget gak? Pemirsa. Nah netizen. 2013? Iya itu tahun berapa ya V Angels? Udah lama banget. Ya pokoknya lama banget. Aku tuh masuk Naga Suara masih muda sekali waktu itu usia 18 tahun ya kalau gak salah. Sekarang usinya berapa? Sorry. 27. Ya masih muda juga. Masih muda juga ya. Tapi kemarin masih unyu-unyu banget kan. Oh oke. KTP baru keluar langsung cus ke sini. Berarti kalau misalkan dari dulu disini udah berapa tahun di Naga Suara? Hitung deh sendiri. Coba dari 2013. Coba hitung Oma. 2013 berarti kurang lebih udah 11 tahun. Udah 11 tahun. Eh 11 kok 11 tahun. Tapi maksudnya kalau dihitung berapa lama? 8 tahun. Sekitar 8 tahun ya? 8 tahun ya? Iya kali. Cuma kan kemarin sempet keluar juga terus ini join lagi. Tapi udah lama banget sih termasuk. Makanya kemarin aku bilang aku orang baru stok lama. Orang baru stok lama. Bener gak? Kayaknya sih iya ya. Tapi kalau umurnya masih 27 mah muda banget men. Enggak. Ntar lagi kepala tiga. Aku adalah perempuan yang menolak tua. Jadi pengennya tuh tiap ditanya umurnya berapa. Apa kabar saya? Jadi tiap kali pengen ditanya umurnya berapa masih 20, 25, 22. Tapi masih kelihatan 22 lah. Iya kan? 23 lah. Sorry ya kalau aku agak pede emang harus begitu. Harus begitu ya. Harus pede. Buat yang penasaran nih Putri Jubi ini tuh kayak gimana? Boleh ya. Sekali lagi ini boleh di pause dulu, boleh lanjut dulu. Pengen kepoin instagramnya juga boleh nih di pop up ya. Putri Jubi tuh instagramnya apa namanya? 17.putrijubi. 17.putrijubi. Bukan 17 Agustus ya. Atau mungkin 17 tahun keatas juga bisa ya. Itu kontennya 17 tahun keatas gak? Yang dipost di instagram gak ya? Rata lebih banyak 17 tahun keatas. Oke 17 tahun keatas. Yang seksi-seksi gitu dong ya coba. Kayaknya yang seksi-seksi udah aku take out deh. Coba kita pembuktian ya. Oh iya loh. Kalau misalkan nih kalau misalkan ya. Kalau misalkan ngomongin soal apa yang diposting di instagram nih. Kalau seorang putri Jubi ini. Ini gak sih? Menjadi concern tersendiri gak sih? Kira-kira apa yang akan diposting di instagram. Apa yang boleh, apa yang tidak. Ada boundariesnya. Atau apa segala macem gak sih? Jadi kayak, sorry kepotong. Jadi kayak sebelum gue posting. Gue harus memikirkan. Ini ada dampaknya, akan ada dampaknya atau enggak sih. Kalau seorang putri Jubi ya? Ya kalau aku pasti begitu. Karena mungkin sudah bertambahnya usia Cile. Jadi pemikiran tuh lebih matang. Kalau dulu kan kayaknya yaudah posting-posting aja. Mungkin orang lihat wah hedon, seksi, menarik. Ya kan untuk dilihat. Tapi sekarang ini makin kesini aku berpikir dua kali. Kalau mau posting segala sesuatu yang mungkin terlalu seksi. Atau apa pasti aku gak dulu deh. Atau udah deh jangan dulu. Luar biasa loh. Karena mikirnya dua kali gitu apa ya. Dampaknya itu loh. Jadi sebelum posting misalkan aku tanya orang sekitar ini bisa gak di posting. Oh hebat loh. Eh jarang-jarang loh orang yang kayak gini. Maksudnya kayak gini. Orang zaman sekarang. Kalau ngomongin soal postingan di sosial media. Mereka pasti akan berpikir. Oke gue akan posting apalagi cewek-cewek ya. Tapi kan cewek-cewek juga gak semuanya. Rata-rata sih. Rata-rata ya. Sekarang. Posting yang seksi biar banyak likes. Banyak followers dan segala. Iya. Kalau untuk Putri Jubi. Kalau ini yang penasaran ya. Bisa dilihat aja di. 17. Putri Jubi. Pake ye. Iya. Ini sih seksinya masih bukan standar sih. Lebih ke. Ini elegan. 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 Luar biasa loh. Karena apa ya. Maksudnya kalau buat aku ya. Aku tuh. Seksi menurut aku ya. Gak harus terbuka. Gak harus kebuka atas bawah. Yang penting seksi tuh. Ya pembawaan dari diri sendiri aja. Bagaimana gitu. Jadi seksi tuh menurut aku gak harus pakaiannya terbuka-buka gitu. Kalau menurut Putri Jubi nih. Seorang Putri Jubi bagian paling seksi dari atas ke bawah apa? Mata aku ya. Aduh. Jangan menatap matanya lama-lama. Bisa terbesok ya gak sih. Matanya. Oh matanya. Kenapa, kenapa, kenapa. Kenapa milih salah satu bagian paling seksi. Gak tau banyak aja yang suka matanya. Oh iya. Bibir. Karena sering aku liat buka DM. Banyak yang suka DM gak tau. Ada yang bahkan dari luar negeri. Dari Malaysia, Singapura. I like your eyes. Luar biasa. Baru ada yang bilang suka bibirnya mata sama bibirnya gitu katanya. Masa sibuk coba. Tapi cantik dari atas sampai bawah ini karena. Nah balik lagi. Tadi definisi seksi menurut Putri Jubi dan menurut gue itu kan. Maksudnya menurut setiap orang pasti beda-beda. Tapi gue agak sedikit. Bukan agak sedikit. Tapi gue setuju dengan Putri Jubi. Jadi ketika lu seksi menampilkan keseksian di sosial media. Bukan berarti lu buka-buka tete gitu kan. Ya. Atau mungkin lu seksi-seksi paha gitu kan. Pake celana yang udah sampe kadang color keliatan. Aduh aku kayaknya gak kesitu. Kalau engga mungkin lu pake BH yang ini gitu. Maksudnya kayak ngap gitu kan. Kasian BH nya gitu kan. Outside. Kayak pengen keluar gitu. Tumpah, tumpah, tumpah. Kayak tumpe-tumpe. Ya kalau menurut kita sih. Seperti kalau menurut gue pribadi. Seperti itu. Ya seksi itu. Gak harus begitu juga. Gak harus membuka aurat juga. Iya betul ya. Oke. Ngomongin soal sosial media lagi. Padahal gue tadinya mau ngebahas soal titik balik seorang Putri Jubi. Tapi kita seru nih ngomongin sosial media ya. Ini kalau dilihat lagi di Instagramnya Putri Jubi. Ini postingan-postingannya kayaknya banyak yang berbau liburan ya Wak. Kayaknya senang banget liburan ya. Yes. Of course. Aku suka yang namanya traveling. Impian aku adalah pengen keliling dunia. Amin. Amin. Traveling paling jauh kemana? Kemana ya. Kayaknya belum ada yang jauh-jauh banget deh. Cuman sejauh ini. Kalau bilang ke Hongkong juga kayaknya Manados Hongkong. Oh pokoknya Asia aja lah ya. Masih Asia ya. Negara yang pengen banget Putri Jubi datengin setelah pandemi. Swiss. Oh my God Switzerland tuh kayak indah banget ya. Indah banget kayaknya semua walaupun lagi stress kesana kayaknya. Langsung tenang. Kepengatan kita apa langsung kayak. Wah itu enak banget deh. Apalagi kalau sama pasangan ya. Eh. Emang udah ada pasangan? Belom. Cariin makanya. Emang belum? Belum ada pasangan? Belom. Tapi yang deket ada dong? Banyak. Nah yang deket banyak. Yang deket banyak jujur ya. Tapi kalau yang bener-bener itu belum sih. Belom ya. Karena bener-bener fokus ke my career. Iya dong harus. Harus. Jadi yang mengikrarkan mah belum lah ya. Belom. Tapi kalau ada yang serius gimana? Ya terserah dia sama kembali lagi ke yang atas lah. Betul. Seperti itu. Kembali ke Tuhan lagi ya. Karena aku bener-bener gak mau cepet-cepet juga. Karena sampai ada di titik sini kan gak gampang. Jadi harus dinikmati dulu karirnya. Prosesnya. Jadi ya udahlah. Seperti itu. Luar biasa. Ngomongin soal menikmati proses. Terus juga batuk paji. Tenang, tenang. Baru pembukaan terus. Kalau ngomongin soal menikmati proses. Ini seorang Putri Jubi. Eh tapi kalau Putri Jubi itu nama asli? Nama asli? Ya iya itu nama asli cuman. Kalau nama di entertain, nama panggung. Aku balikin Putri Jubi. Nama aslinya Jubi Putri. Aku tetep pakai nama asli. Karena buat aku nama kan. Putri Jubi jadi Jubi Putri ya. Putri Jubi. Jubi Putri jadi Putri Jubi itu ada arti kan? Sebenarnya bukan Jubi ya. Jubi itu ejaan lama. Orang yang udah kenal Jubi itu manggilnya Yubi. Yubi itu kenapa tuh? Karena memang sesuai itu kan Jubi ejaan lama. Abjat lama ya. Oh oke oke oke. J bacanya Y gitu kan Jubi. J jadi Y gitu ya oke. Putri Jubi. Terus Jubi itu adalah singkatan nama dari kedua orang tua. Seperti itu jadi. Orang tua masih ada? Masih ada. Cuman ya itulah. Mungkin kalau ada yang tau cerita-cerita masa lalu kan orang tua udah pisah. Jadi Jubi adalah anak tunggal. Ikut sama mama. Something like that. Ini Kak kita boleh ngebahas sedikit dong soal masa lalu seorang Putri Jubi. Soal Putri Jubi ini asli dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara jauh ya Wak? Jauh dari sini 3 jam 10 menit. Enggak sih. Pake pesawat? Enggak pake kereta. Iya pake pesawat dong. Pake kereta tahun depan Ngana baru sampe say. Di mana tempatnya dimana? Di kota Manado nya. Di Manado. Oh pantesan cantik. Orang-orang Manado cantik-cantik. Katanya begitu. Karena waktu dulu zaman penjajahan kita dijajah sama orang Jepang sama orang Chinese. Jadi kayaknya orang Manado tuh kayak ada yang Chinese-Chinese. Bule-bule gitu loh belas ternyata sih. Wih pede banget. Kalau ada di sini tepuk tangan. Pake tepuk tangan lagi. Emang gak bisa banget tepuk tangan. Kan Miss Beth. Ah iya bener-bener. Ah Miss. Miss Apose. Keluarga. Itu di Manado sekarang? Yes keluarga di Manado. Keluarga Inti ya. Keluarga Inti di Manado tapi ada juga yang di sini. Kakak-kakaknya mama. Jadi sekarang itu Putri Jubi LDR nih sama keluarga. Iya. Atau keluarga? Oh iya. Orang bunga bahasnya sama keluarga. Iya LDR. Iya dong. Berarti kan keluarga di Manado. Putri Jubi di Jakarta. Benar. Putri Jubi udah dari kapan? Dari kapan nih? Hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. 2011. Eh no 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 no. Oh 2010. Tiga tahun sebelum akhirnya rilis di sini. Iya. Oh oke. Kenapa memutuskan ke Jakarta? Ya karena. Apa ya kayaknya banyak yang bilang kamu tuh ada modal kan. Ada modal ada yang bisa digali. Kalau misalkan cuma di Manado cuma begitu-begitu aja. Coba deh ke Jakarta banyak banget yang bisa kamu rai. Yang bisa kamu bikin gitu. Ya udah. Langsung. Terus soalnya nih cerita sedikit ya. Jadi alurnya ini. Gak apa-apa. Jadi dari Manado itu dari kelas 4 SD. Aku udah berangkat ke Jakarta. Dari 4 SD? Kelas 4 SD berangkat ke Jakarta naik pesawat sendiri. Hah? Ya. Ngapain? 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 Nah itu tiba-tiba kan aku baru. Nah cerita dulu. Jadi pas aku pulang sekolah mama gini. Dede luluran yuk langsung aku pulang sekolah disuruh luluran. Abis luluran kita foto ya. Terus bikin portfolio. Buat apa mam? Portofolio. Iya buat apa? Ini ada tante kamu di Jakarta kakaknya nyokap. Suruh ikut itu loh pemilihan bintang iklan dan sinetron. Aku tuh di ASA mulai dari catwalk model sampe ikut-ikut begituan. Yaudah terus ngapain sekarang? Kan gak ngerti namanya masih kelas 4 SD. Yaudah luluran abis ini kita foto. Terus bikin cetak foto terus langsung berangkat ke Jakarta. Kayak langsung diaturin gitu semua. Oh iya ya ya udah. Langsung foto tek 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 packing. Besoknya langsung berangkat. Aku cuma dititipin ke pramugari. Begitu sampe di Jakarta langsung ada sodara aku, tante aku yang jemput di airport. And then yaudah. Oh wow. Dari 4 SD. Ya. Udah biasa mandiri juga kali ya. Berarti dari 4 SD ini menekuni justru bukan dunia tarik suara tapi model. No modeling. Ya. Wow. Iya bayangin ya bela-belain satu bulan minta izin di sekolah. Cuma demi ini ikut. Tapi diizinin dong. Diizinin. Kan pulang juga gak sia-sia bawa. Piala. Piala penghargaan. Hadiala ya. Iya. Ini kalo ngomongin soal pendidikan dari zaman dulu. Hmm. Berarti kan dari SD ini udah sibuk dengan dunia permodelingan. Tapi untuk akademik gimana? Untuk akademisnya nih seorang Putri Jubi termasuk murid yang. Iya. Apa? Ini pertanyaannya. Murid yang apa yang? Aku juga maksudnya gak. Berprestasi gak? Gak bego-bego banget juga. Pokoknya tiap. Gak bego. Ada yang ngomong bego. Cuman maksudnya tiap kali ya terima rapor, terima hasil selalu itu masuk 10 besar. Oh gitu? Iya. Masuk 10 besar. Karena muridnya 11. Enggak. Enggak. Muridnya ada 40-an, 30-an. Maksudnya gak ini lah. Oke lah. Oke lah ya. Oke lah. Kalo gak oke aku tuh waktu. Dan ini nih aku mau cerita maksudnya aku bangga juga jadi diri aku. Karena waktu udah mulai SD aku selalu terpilih menjadi penggerek bendera yang bawa bendera tiap kali di acara. Pasti bro. Ngomong di benadah ngomongnya penggerek bendera sayang. Penggerek. Penggerek bendera tau yang di tengah bawa bendera. Iya. Tapi masuk pas Kibra maksudnya. Iya. Ih luar biasa. Tuh tangan. Tuh tangan. Kalo ini boleh lah ya. Boleh lah. Oke oke oke. Selalu dari SD ditunjuk karena mungkin tingginya. Postur tebuh. Iya makanya seneng banget bangga juga bisa juga. Cuman sayang sekarang udah gak bisa kan udah beda. Makanya pengennya tuh di Istana Negara di Paco. Aduh aduh aduh. Emang sekarang masih ini ya? Masih. Enggak. Enggak oke. Maunya begitu siapa tau abis ada yang nonton ini yang mau ajak aku buat bawa bendera boleh. Silahkan nubungin di bawah nomor di bawah sini kalo mau kontak apa bisa. Nyanyi bisa bawa bendera bisa. Aduh aduh. Serba bisa pokoknya. Prestasi yang pernah Putri Jubi dapet di selama sekolah. Aduh aduh. Aduh aduh. Cukup awal. Itu. Prestasi apa ya. Apa. Mungkin pernah juara apa. Juara. Kalo juara satu sih jujur gak pernah ya. Oh iya masih STD lah ya. Iya masih standar. STD lah hidup kita ya. Tapi sering banget tuh kalo misalnya olahraga gitu. Olahraga selalu kepilih jadi apa. Apa sih namanya atlet ya. Volley ikut volley basket gitu loh. Oh karena ya itu. Karena itu tadi. Karena mungkin postur tubuhnya ya. Iya selalu kepilih ikut lomba-lomba gitu antar sekolah gitu. Ya lumayan lah. Ya lumayan. Pokoknya lumayan berprestasi lah ya. Oke. Berarti tahun 2010 langsung hijrah ke Jakarta tanpa halangan apapun. Karena memang sudah sedari kecil mandiri. Pengen mendalami juga kan modeling itu. Itu kenapa? Kenapa kok bisa tertarik di dunia modeling? Ya karena aku melihat mungkin ada ininya juga Bu. Ada potensinya kesitu. Jadi udah pede ya? Udah pede. Harus pede aja. Pokoknya aku orangnya sombong. Sombong aja dulu. Pede aja dulu. Pokoknya pede dan sombong aja dulu. Urusan belakangan orang mau belah apa. Terserah ngana. Terserah ngana ya Wak. Oke jadi udah pede tuh pede. Akhirnya. Mama aku. Oh mama. Tapi memang mama dulu sih yang ini ya. Kan mama yang ini ya. Udah gak apa-apa silahkan nak. Kalau kamu mau melebarkan sayap. Jadi langsung tuh hijrah tanpa adarin tangan apapun dari keluarga? Gak ada orang tua setuju aja. Syukurnya itu. Orang tua selalu support sampai sekarang. Jadi yaudah. Oke baiklah. Thank you Mami. Mami pasti lagi nonton. Iya. Nanti ya Mam ada ucapan dari Jubi katanya. Tapi nanti di akhir ya. Oke ngomongin soal modeling. Dengar-dengar nih Putri Jubi ini dulunya. Dengar dari siapa? Ya kan banyak beritanya. Udah berita gosip sama laki. Ya kan. Terus berita gosip. Eh apa gosip. Tapi itu gosip ya. Yang mana? Nanti nanti nanti. Ini kita ngomongin soal model dulu. Oh yaudah. Dengar-dengar nih. Jubi ini. Putri Jubi ini adalah salah satu model. Dari majalah. Yang. Panas. Kenapa? Kepedisan ya? Air. Air. Panas. Panas. Popular. Apa itu popular? Katanya sempat ya. Sempat tergabung. Maksudnya sempat gabung juga. Majalah pria dewasa. Tegesin gitu aja gak apa-apa. Eh tapi kan majalanya masih ada gak sih? Masih ada. Populer ya? Populer gak? Tergangga dengan majalah popular. Karena. Itu majalah satu-satu-satu. Satus. Sampai belibat nih ngomong. Satu-satunya yang bertahan sampai sekarang ini. Hanya popular. Iya sih ya. Fuller information. Bener gak sih? Masih popular. Coba-coba ceritain. Kok bisa? Masuk ke majalah pria dewasa. Haduh. Jadi gimana ya? Iya itu. Jadi ada mantan manajer ku dulu. Sekarang udah almarhum. Iya kan? Dia ngajakin aku malah sebenernya bukan ngajak ke majalanya. Jadi popular ini ada dua ini kan. Dua apa? Definisi ya. Definisi gak sih? Jadi gimana gimana? Jadi miss popular sama majalah. Jadi ada dua ini. Oh ada dua jenis si majalahnya? Tidak. Majalah tetap satu popular. Cuma dia kayak kalo mau masuk situ ada dua. Kayak agensi gitu gak sih? Enggak ya? Tidak. Aduh. Mamanya keluar. Aduh. Pokoknya dua. Ke miss popular atau ke majalanya. Oh. Kalo? Kalo Putri Jubi? Kalo aku pilih ke miss popularnya. Karena miss popular itu dia menciptakan anak-anak baru yang berprestasi. Misalkan dalam miss popular itu ada lima lomba ya. Lima lomba yang berbeda. Ada yang keahliannya DJ. Nyanyi. Terus vlog. Model sama dance gitu. Nah makanya aku pilih ke miss popularnya. Bukan ke majalanya. Karena disitu ada apa? Miss popular voice of angels nyanyi. Nah disitu aku ikut audisinya dan banyak banget. Udah kayak idol aja. Oh gitu? Banyak banget yang ikut pada saat itu ya. Banyak banget yang ikut karena banyak yang seneng musim mungkin apa. Banyak banget yang ikut jadi antri. Pakai apa namanya kartu nama. Seperti itu ngantri. Nunggu ini. Dimana sih Jakarta ya? Ya. Di daerah kuningan. Oh daerah kuningan. Boleh minum gak sih? Boleh dong. Tapi dibuka dulu. Enggak apa-apa. Aku... Teng 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 teng. Gitu. Gak di endorse gak apa-apa? Aku minum dulu soalnya perbincangan kita mulai hangat ini kan. Jadi harus minum dulu. Mulai hangat ya Wak. Berarti ngantri-ngantri Miss Popular tuh tahun 2010? Oh baru ya? Iya ya. Iya dong. Maksudnya... Oh ya udah itu singkat cerita aja ya. Pokoknya dari 2010 itu ya foto-foto, hunting foto. Sampai akhirnya ditawarin kan sama Awarum. Sampai akhirnya. Tapi udah beberapa majalah juga sih yang aku pernah masuk. Nah salah satunya gongnya ini nih Miss Popular. Popular magazine gitu. Ditawarin sama Awarum. Ayo dong. Siapa tau kamu. Nah ini bener-bener jodoh kayaknya. Dan kebetulan banget si Awarum bilang. Kamu tau gak? Mereka tuh Miss Popular lagi kerjasama dengan naga suara waktu itu. Oh. You remember that? Oh oke oke oke. Ya. Makanya aku juga salah satu itu yang bikin semangat. Aduh bisa ketemu Bapak lagi nih. Udah lama kan? Oh iya iya iya. Begitu sayang. Abis itu udah ikut lagi. Tapi bener-bener ini maksudnya ini aku suka dari Miss Popular itu itu murni. Tiada kasih apa sih biasa banyakannya. Oh gak bayar-bayar? No. Jadi sebenernya untuk pertimbangan menjadi si. Oh itu kan ada pemilihannya untuk jadi Miss Popular itu. Iya. Oh itu ngapain aja? Jadi dipilih bener-bener dipilih yang bisa nyanyi. Bukan hanya sekedar tampang doang. Emang yang bener-bener bisa nyanyi. Dikirain random aja gitu si Miss Popular ini. Gak tau ya sekarang kalau di... Cuman kayaknya sekarang masih profesional juga sih. Cuman di zaman aku bener-bener itu ketat banget. Karena memang cantik-cantik pada bisa nyanyi gitu. Wow. Baru tau loh. Jadi kirain itu random aja gitu. No. Miss Popular adalah. Cantik. Jadi disitu tuh tempatnya cewek-cewek yang... Cewek-cewek cantik aja gitu. Seksi. Seksi. Identik dengan seksi ya kan. Oh ternyata enggak ya? Enggak. Jadi bener-bener dipilih yang memang punya... Punya talent? Iya. Dan emang nomor satu good looking ya. Badan profesional. Dan yang kedua tuh bener-bener yang bisa nyanyi. Oh. Seperti itu. Jadi aku sebenernya deg-degan. Gak pede gitu loh. Kan waktu pertama kita memperkenalkan diri. Banyak yang udah minder. Ya dulu aku dinaga suara juga. Aku bilang gitu kan. Terus pengalamannya bla 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 bla. Oh oke. Banyak yang udah minder. Dan ternyata pas ada yang nyanyi bagus-bagus juga. Bu gue langsung. Oh my God lolos gak nih? Oke oke. Dan ternyata Tuhan tuh sayang sama aku waktu itu audisi pertama lolos. Masih ada besoknya audisi lagi. Jangan sedih. Dua kali audisi. Sampai akhirnya. Panjang ya? Panjang. Dari berapa puluh cewek. Model-model. Akhirnya lima yang kepilih gitu. Dan salah satunya Eke. Nyanyi lagu apa waktu itu? Nyanyi lagu. Raiso ya? Siapa Raiso? Coba nyanyi lagu apa? Yang apa judulnya? Mau dikatakan apalagi. Kita tak akan pernah satu. Engkau disana. Aku disini. Meski hatiku memilihmu. Ih suaranya bagus loh. Oh ya. Pantesan masuk. Kalau gak bagus gak ada disini sekarang. Oh iya bener ya. Dikirain kan masuk nagas bola cuma tampang doang. Oke baik. Oh bagus suaranya bagus ya. Suaranya bagus ya. Cium nih. Seperti itu Bu. Sampai akhirnya masuk ke berapa besar? Eh malah jadi Miss Populernya ya? Iya seperti itu. Terus ya bersyukur juga. Terus seneng banget di Miss Populer. Banyak banget dapat ilmu. Dapat ya ya belajar lagi. Kita tuh belajar saham segala macem. Terus ada kecantikan juga. Ada sekolah model juga. Wow. Apa namanya? Eti tuh semua dikasih pembekalan disitu. Makanya bisa sampai kenaga suara lagi ya bersyukur. Karena melewati Miss Populer ini gitu loh. Seperti itu. Oke oke. Jadi mungkin ada diantara teman radio yang sekarang lagi nonton. Terus kayak bertanya-tanya. Apa sih Miss Populer? Apa sih? Termasuk gue gitu ya. Karena gue pikir Miss Populer ini yaudah random aja. Ya orang cuma photoshoot. Terus apa seksi. Cantik doang seksi. Oh ternyata ada audisi. Audisinya juga. Kalau gak percaya bisa cek juga di Youtubenya ada semuanya. Oke baiklah. Kita akan ngebahas soal per dunia nyanyian ya. Secara kan masuk naga suara Putri Jubi bukan karena modalnya aja. Tapi karena memang modal suara juga. Iya. Gimana ianya? Iya. Oke. Kalau ngomongin soal nyanyi. Ini emang suka nyanyi dari dulu apa gimana? Suka nyanyi dari masih kecil. Namanya suka nyanyi semua orang juga masih kecil. Kalau dibilang suka nyanyi semua juga pasti suka nyanyi. Tapi yang bisa nyanyi itu kan harus di asah. Dan sebelum bener-bener terjun langsung ke dunia musik. Aku sebelumnya emang udah latihan vokal, nyanyi. Nyanyi-nyanyi gereja gitu gak sih? Iya nyanyi di gereja baru kemarin kan. Tapi dari masih kecil ada dong. Kan sekolah minggu, tiap hari minggu tuh kita nyanyi ke gereja gitu. Udah choir juga paduan suara gitu. Tapi memang yang ditekuni serius itu adalah model. Model ya. Nah kenapa sampai akhirnya memutuskan. Maaf aku potong ya. Padahal sebelumnya waktu masih kecil cita-cita aku pramugari. Oh iya karena postur tubuhnya memang ini ya. Ke pramugari tapi ada sesuatu dan lainnya terjadi akhirnya ya udah deh. Fokus ke model gitu. Oke balik lagi kita ke yang tadi pertanyaan yang tadi. Kenapa sampai akhirnya memutuskan oke gue akan di dunia musik aja deh gitu. Kenapa? Ya itu seiring berjalannya usia semakin dewasa model kayaknya udah. Ya kayaknya model dibilang puas juga belum. Belum, betul. Karena emang hatinya disitu juga. Jadi bener-bener senang model, senang nyanyi juga. Karena aku pikir aku memiliki potensi itu. Aku senang sekali dengan kepedeannya. Iya aku suka. Karena memang dikasih sama yang di atas bisa modeling juga bersyukur. Bisa dikasih talenta nyanyi juga bersyukur. Karena musik itu dari keluarga. Dari latar belakang keluarga semua pada bisa main musik. Emang ini seni? Seni dari opa aku. Almarhum, opa aku. Iya nyanyi. Terus dia ngajarin paduan suara juga. Oh choir terus? Mamaku. Mamaku apalagi. Mungkin kalau temen-temen yang udah sering lihat Instagram aku. Di postingan aku di feed. Ada juga nyanyi sama nyokap. Aku posting disitu ada. Terus kakaknya mama, adeknya mama nyanyi juga di gereja. Gitu. Jadi memang latar belakang keluarga musik. Jadi darah seninya itu mengalir ke Putri Jubi akhirnya. Iya. Bersyukur suara aku gak kayak papaku. Fales. Jahat banget. Jahat banget ya sama papanya sendiri. Gak papa. Gak papa baku sedu. Tahu baku sedu? Just kidding. Oh baku sedu. Baku sedu. Bercanda Jo. Bercanda Jo. Lanjut. Lanjut apa bahasa manadanya? Lanjut apa mama? Lanjutkan. Lanjut. Oke mari kita lanjutkan ya. Kenapa memilih berkarir di dunia musik? Emang pede banget suaranya bagus? Ya karena itu tadi aku bilang aku merasa memiliki potensi bisa nyanyi juga. Makanya dengan apa yang sudah aku punya aku gali lagi. Gali lagi ya belajar lagi. Jadi punya tau teknik-teknik. Tidak pernah puas ya. Terus begitu. Pengen terus belajar maksudnya ya. Terus belajar. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Betul. Karena ya itu aku lebih bersemangat lagi karena kemarin menang winner kan. Winner. Jadi yaudah aku latihan lagi sampai sekarang ini masih latihan juga. Oh. Latihan, latihan dan latihan terus. Enggak ngomong soal apa? Kompetisi ya berarti ya. Kompetisi. Kompetisi apa ya kemarin udah dilakuin sama Putri Jubi? Kompetisi apa? Winner apa tadi? Winner itu voice of angels. Oh yang itu yang dulu. Oke baiklah. Terus gabung ke Nagaswara waktu 2013 itu girl band kan. Girl band. Angel 5. Nah latar belakang dari 5 personil itu ada juga yang dari model. Baby Seksiola. Oh sih angkatan sama Baby Seksiola? Iya. Baby Seksiola terus Meizu. Tapi udah hijrah ya Baby Seksiola sekarang ya. Tapi masih disini kan? Masih. Kak Baby terus Meizu. Meizu kayaknya udah sibuk dengan berumah tangga. V Putri yang gak izin. Gak oke. Ya seinget kan? Dan sama Z. Orang menada juga itu. Oh oke. Ya. Seri galam. Sabar. Terus udah kayak gitu nih ya. Udah kayak gitu. Berarti setelah itu bubar. Bubar tahun berapa? Abis kontrak sayang. Abis kontrak. Abis kontrak. Lagian kan ada yang fokus juga sama keluarga ya. Iya. Emang udah. Enggak. Maksudnya udah hits pada zamannya juga kan. Girl band. Boy band. Ya udah aku memutuskan untuk. Ya udah 2013 sih ya. Iya jaman itu kan. Luar biasa. Ya udah aku memutuskan pas keluar kontrak. Abis kontrak itu. Abis dengan V Angel. Aku kembali fokus ke model lagi. Model lagi. Modeling lagi. Haunting lagi gitu. Sampai akhirnya 2018. Ke Miss Popular. Voice of V Angel. Akhirnya setelah itu. Balik lagi. Balik lagi ke Nageswara. Dan mudah-mudahan rejekinya disini ya. Amin. Tapi masih nerima. Amin. Untuk job model. Sometimes masih. Oke tapi. Enggak kebuka-buka. No. Ih hebat banget. Enggak mau lagi. Susah loh kalau orang kayak gini. Harus upgrade dong. Harus upgrade. Jadi enggak disitu-situ aja. Maksudnya. Emang enggak takut rejekinya hilang. Apanya. Kalau misalkan foto seksi terus kan. Kayaknya. Itu V nya lumayan loh. Kalau foto seksi. Maksudnya foto. Rata-rata berapa sih? Kalau boleh tahu. Boleh tahu enggak? Oke. Dua digit lah ya. Tergantung model yang udah ada punya nama ya. Kembali lagi yang udah ada punya nama gitu. Lumayan lah buat beli empe-empe. Empe-empe sama warungnya ya. Tergantung yang udah punya nama di dunia modeling. Dan kebetulan. Aku kan Putri Jubi udah ada nama juga. Cie. Oke. Jadi sebelum Putri Jubi. Nama. Apa sih Bu? Jadi sebelum Putri Jubi. Nama aku dulu itu dimodeling Putri Kristinia. Kenapa jadi? Oh karena ya udah balik lagi. Bener. Putri Kristinia ya seneng aja nama itu. Ada Kristian-Kristiannya juga. Sampai akhirnya ya udah lah balik lagi ke Putri Jubi ya. Balik lagi ke Putri Jubi ya. Yang kasih nama Almarhum ya. Manager Almarhum. Dia udah lah pakai nama ini aja cuma dibalikin jadi Putri Jubi. Cakep juga ya. Cakep juga. Daripada Jubi Putri yang ini udah Putri Jubi gitu. Putri Jubi yang membawa rezeki ya berkah ya. Ya. Oke. 2018 akhirnya masuk lagi ke Naga Suara. Ya. Itu. Gimana ianya? Ya. Terus. Gimana Oma? Ya. Oma lagi. Siapa sih Oma itu ada deh. Apalagi Oma. Tentunya ibu kan Oma. Iya bener. Dia setia dia ma. Iya bener. Langsung Oma. Oma mau masuk TV gak? Tama. Iya masuk Jo. Apa sih sambil ngobrol lagi. Oke. Iklan. Putri Jubi. 2018 akhirnya masuk lagi ke Naga Suara. Itu langsung single ini ya maksudnya. Sebelum omongin itu pokoknya. Terima kasih banget buat Bapak Rahayu. Bapak B mengizinkan kembali masuk lagi ke Naga Suara. Langsung kontrak. Aduh happy banget. Ya udah ayo masuk lagi ke Naga Suara lagi. Akhirnya masuk lah ya. Iya. 2018 langsung keluar single tuh. Terlena lagi. Berarti 2018 ini ya pertengahan ya. Soalnya EQ udah masuk sini 2018. Ember. EQ juga tau lagu Terlena. Itu kayak baru banget ya lagunya ya. Yang aransemen Donald ya. Yang aransemen Siti Badria juga kan yang lagi cantik ya. Ya benar. Betul. Itu inget banget. Maksudnya kayak video klubnya juga oke. Bagus ya. Lagunya juga oke. Musiknya enak ya. Musiknya juga enak. Aransemennya oke. Ini buat yang mungkin pengen tau boleh di pause dulu. Langsung aja cari Putri Jubi di Naga Suara official ya. Terlena lagi. Terlena lagi. Lagunya dance. Dance nya kece. Kayaknya dance dude sih. Dance dude. Ya kan? Ya. Oke. Kenapa dangdut yang dipilih untuk menjadi awalan karir Putri Jubi? Bapak Rahayu menantang aku mau coba gak di ini? Aku bilang boleh deh. Kita namanya bisa nyanyi pasti. Kalau di ini yaudah bisa aja. Bisa yuk. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Aku keluar dari zona nyaman. Imangannya kan? Ya keluar banget dari zona nyaman. Ya karena aku pikir namanya musik mau genre apapun tetap namanya cinta musik ya suka-suka aja. Ya udah aku mencoba untuk dance dude ternyata asik juga. Jadi sambil nyanyi sambil joket. Coba nyanyi dikit. Coba coba coba. Kita flashback ya. Engkau berjandan kekerenan. Memang tak mudah tapi menawan. Terlena aku terpesona. Jiwaku kini mulai bergairan. Refnya dong. Ku terlena. Ku terlena lagi ku terbuai lagi satu malam. Aku cinta padamu. Aku cinta Pak Rahayu. Aku rindu Pak Rahayu. Aduh aduh. Bisa aja ya. Bisa aja nih. Gitu pokoknya. Tapi enak sih enak. Enak lagunya musiknya enak aku suka sih tapi. Ya kembali lagi namanya ini kan pasti ada maju mundur maju mundur. Cantik. Jadi ya itulah dalam 2018 ke 19 itu ternyata ada pandemi mulai ya. Belum. Belum. Ada banyak inilah banyak peristiwa masalah. Nah akhirnya memutuskan untuk 2020 kemarin. B boleh gak aku rekaman lagu rohani. Ah iya iya iya. Oh jadi itu Putri Jubi yang menawarkan ke Pak Rahayu. Kayaknya sebagai titik balik sih ya. Si lagu rohani ini bener gak sih? Iya. Atau Putri Jubi kayak merasakan apa sih? Kayak ada dalam hidup kok ada sesuatu ya kayak tamparan bisa dibilang tamparan juga. Emang ada apa sih? Apa ya? Ya biasa lah dalam kehidupan ini. Kalau gak ada masalah berarti udah metong kalau gak ada masalah ya kan. Emang harus ada masalah cuman dengan berbagai banyaknya pengalaman hidup. Terus nyokap bokap terus semakin hari kan yang udah tahu udah punya anak. Anak udah semakin gede. Apa? Ya? Putri Jubi sudah punya anak? Eh ada yang belum tahu tau. Masa? Eh kok maksudnya kok bisa se-open ini sih Putri Jubi kalau Putri Jubi itu ngomong udah. Eh gue udah punya anak loh gitu. Aku lebih suka netizen masyarakat Indonesia lebih mengenal aku apadanya. Aku gak suka jaim-jaim yaudah cerita aja apadanya. Kan suka mungkin ada beberapa publik figur juga yang kayaknya bunyiin status pernikahan ya. Gak ada yang perlu semakin. Karena sekarang tuh wartawan pinter banget temen-temen media mau disembunyi mau dibikin serapet apapun tetep bakal kecium. Ya udah mending ya itu. Karena aku juga pengen terjun di dunia entertain yang harus bermodal kejujuran juga gitu. Oh wow. Apa adanya gitu loh gitu. Jadi seorang Putri Jubi ini sudah statusnya bukan gadis lagi ya. Bukan single lagi ya. Single mother, single parents. Oh single parents? Ya. Oh wow. Makanya itu juga salah satu yang bikin aku jadi kuat jadi strong woman yaitu karena my baby. Oh gitu. Coba diceritain dikit nih soal maksudnya soal perjuangan seorang Putri Jubi sampai akhirnya single parents ya. Ya. Ya itulah namanya hidup orang beda-beda. Aku dengan petualanganku seperti itu akhirnya punya anak. Tahun berapa? Masih muda. Masih still young ya waktu Abah melahirkan. Ya. Umur berapa? Aku masih muda banget. 18. Oh my god. Berarti anaknya sekarang berapa tahun? Baru 10 tahun. Iya gak sih? 18 tahun itu berarti berapa? 9, 10 tahun. Iya kan? 2010. Eh 2011 ya? Iya. 2011. 2011. Ya ya ya. Berarti menikah 2011. Aku no merit sayang. Oh wow. Itulah namanya perjalanan orang kan ya beda-beda. Cuman gak apa-apa maksudnya bukan aku membenarkan hamil di luar nikah. Cuman yaudahlah dijadikan pelajaran hidup yang luar biasa banget. Yang bikin aku jadi strong. Jadi tau nih dunia. Nih dunia tuh sekejam apa sekeras apa yaudah aku bakal fight dengan cara apapun. Untuk anak dan nyokap gitu. Wow. Gak ini ya gak nyangka ya. Ini buat yang lagi nonton gue juga sebenernya agak. Karena memang kita juga deketnya gak sebegitu deket yang sedetail ini ya. Justru seorang putri Jubi ini kayaknya banyak banget hal yang terjadi sebelum akhirnya ibu sesukses ini ya. Amin. Dibilang sukses amin. Ya kan on process ya. On process ya. Berarti. With. With. Status single nya bener-bener single. Single mother ya. Single parents. Without married. Ya. Without married. It's okay lah ya. Namanya orang kan ada perjalanannya masing-masing kan. Itu maksudnya itu pemikiran aku ya. Terserah orang kan bisa mikir beda-beda. Kalau dari aku yaudah itu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Yang bikin aku kayak bisa jadi seperti ini gitu loh. It's okay. Yang penting minta maaf sama yang di atas. Jangan mengulangi lagi. Tapi itu menjadi ke ilmu. Eh ini banget ya pelajaran. Maunya hidup bikin jadi hidup lebih baik lagi lah. Gak mungkin jatuh berulang kali kan. Gitu makanya sekarang yaudah. Hidup untuk anak. Dengan untuk mama. Dan untuk diriku. Wow. Menikmati proses aja sekarang. Lagi misalnya lagi nyanyi. Lagi modern. Nikmatin aja. Yang penting. Itu tujuannya. Harus sukses. Itu aku ya. Karena aku gak mau setengah-setengah. Karena udah sampai di titik ini tuh luar biasa. Jangan mensiasiakan kesempatan yang udah ada. Gitu. Balik lagi ke status kehidupannya ya. Ini kan kayaknya gak mudah ya untuk menjadi seorang single parents. Yang statusnya juga mungkin tidak sama dengan yang lain. Pasti ini ada badai yang pernah menerpa nih di kehidupan Putri Jubi. Seorang Putri Jubi menghandle omongan haters. Iya. Dari kiri dari kanan. Itu juga kali ya salah satunya omongan haters. Dibilang Miss Pelakor lah. Itu nanti ada. Banyak ya. Miss Pelakor lah. Dibilang aduh gak bener nih hamil luar nikah lah. Apa segala macem. Tapi itu yang bikin aku jadi kuat. Dengan segala omongan mereka. Maka jadi sekarang apa yang mereka omongin atau apa. Ya udahlah. Yang tau diri kita sendiri. Kita sendiri dan keluarga. Dan bersyukur banget puji tuannya. Aku memiliki keluarga yang sangat luar biasa. Mendukung. Yang kasih kekuatan. Terutama nyokap ya. Dan orang-orang di sekitar aku sangat luar biasa. Jadi ya aku kuat karena mereka. Jadi sekarang apapun netizen mau bilang A, B, C, D. Terserah. Maju aja. Maju aja demi anakku. Bikin hal positif. Yes. Terus kemarin-kemarin sempat diterpa juga nih ya. Ada salah satu sama artis yang satu label malah ya. Itu gosip ya Wak ya. Gosip tahun berapa sih? Gosip yang sama si koko itu. Delon. Eh tapi hubungannya baik dong sama ko Delon. Baik kita gak ada apa-apa. Mungkin orang-orang di sekitarnya yang terlalu. Ini boleh gak kita bahas ini? Maksudnya. Bisa aja kan lagi pro udah masa lalu Bu. Iya. It's okay. Jadi itu. Jadi jaman dulu tuh. Minum dulu, minum dulu, minum dulu. Minum, minum, minum. Biar semangat. Minum. Malah dia. Seru ya pembahasannya. Mas Ari, seru gak? Bu. Oke. Oke, oke. Jadi pernah tuh ada satu ketik, satu momen dimana Putri Jubi ini dapat. Mungkin dapat gosip. Gosip, berita dimana-mana. Berita dimana-mana soal. Almost everyday loh itu beritanya di TV. Iya tahun berapa ya itu ya? 2018-2019. Iya pokoknya pas kenceng-kencengnya itu 2018-2019. Itu dua tahun itu. Yang soal Delon ya. Itu itu boleh diceritain gak mungkin buat ada orang yang belum tahu cerita si aslinya. Kemarin kan 2018 ya kalau gak salah Delon mau cerai kan? Iya dari Yaslin. Nah waktu itu tiba-tiba kita deket lagi, komunikasi lagi. Yaudah Delon jemput aku, kita makan-makan. Karena kan aku bilang masuk naga suara, nanya lah kan sama senior gitu. At the moment kita gak sengaja ya bikin story-story gitu loh kangen-kangenan. Tapi just brother and sister you all. Udah bro sis banget ya. Ya udah kan bro and sis. At the moment ya udah aku story-story. Hai lagi sama siapa nih? Eh terus gak sengaja kita pakai baju bola. Baju bola samaan kan? Tak disengajai. Yaudah netizen pinter banget kan? Sekarang netizen matanya sangat luar biasa. Yaudah pas posting. Teng! Ramen. Dengin, 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 dengin. Jadi penyebabnya. Katanya penyebabnya ini orang ketiga bla bla segala macem. Padahal bukan aku. Langsung heboh. Karena mungkin waktu pada saat itu ya. Lagi heboh dia mau cerai segala macem. Nah pada saat itu juga tiba-tiba ada cewek yang masuk gue gitu. Jadi pikirnya gue adalah orang yang. Orang ketiga. Padahal bukan dong. Secara kan hubungan baik Putri Jubi sama Delon. Memang sudah terjalin. Kayak saudara banget. Iya. Kayak brosis. Ya kan? Kita brosis. Tapi memang tidak ada hubungan kan ya? Enggak ada. Coba diklarifikasi. Enggak ada. Memang tidak ada hubungan. Iya. Ini brosis aja. Jadi buat yang suka gosip-gosip tolong ya. Apalagi gue gosip-gosip kemarin juga nih. Sama nih. Masih disangkut pautin ya Wah ya. Pokoknya itulah ceritanya kurang lebih ceritanya seperti itu. Udah jangan cer-cer tau lagi pusing. Tapi kan minimal orang-orang juga tau. Kalo itu kan hanya gosip semata gitu kan. Kan sekarang lagi pula dia udah bahagia ya. Iya dong. Bahagia banget Kodel sama istrinya. Siapa yang nama istrinya ya? Gak tau aku. Iya bukannya itulah. Sama istrinya. Aida. Iya. Ampe diciptain lagu juga loh istrinya. Aida. Oh ada lagunya? Romantis? Iya. Romantis banget. Luar biasa Delon. Terus. Dulan, Dulan, Dulan. Iya. Delon, Dulan ya. Jadi dia tuh emang humble ke semua orang. Emang baik orangnya. Oke. Kita gak ngomongin kodalon dan kita gak gosip-gosip juga ya. Kita berpindah dari Delon sekarang. Kita berpindah ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya yaitu soal lagu terbaru. yang hari ini akan kita kasih tau ya. Excited banget Agustaria kalo jatuhnya kayak orang hutan. Aaaaah. Selamat. Selamat lagunya sudah rilis. Amin. Selamat juga sudah launching lagunya secara resmi. Iya. Tanggal 12 Oktober. Selamat. Mudah-mudahan sukses ya. 12 Oktober. 12, 10, ekornya 21. Iya. Bagus dong. Iya kan. 12, 10, 21. Semoga berkah ya. Amin. 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 Nah ini kan genre nya adalah pop. Pop. Kenapa dangdut rohani terus pop? Maap. Kenapa? Back to basic kali ya. Oh iya justru back to the road sih sebenernya ya. Oke baiklah. Coba diceritain ini. Kenapa bisa sampe akhirnya ngeluarin lagu pop. Oh iya jadi ada story nya juga. Kemarin setelah single naungan sayapmu rohani itu. Aku bilang sama bapak. Bapak single kedua rohani kapan gitu kan. Oh iya bentar ya. Udah dikasih denger kan beberapa pilihan lagu rohani. Tiba-tiba. Dia langsung. Coba dengerin ini dulu. Lah ini bukan religi. Iya. Udah dengerin itu dulu. Suka apa gak. Wow dikasih lagu pop. Dikasih lagu ini. Ini serius ya yaudah nyanyi pop lagi aja kamu. Gitu. Oh jadi ini lagu ciptaan dari. Willy. Soputan. Oh oke. Ciptaan dari Willy. Yang dikasih ke Putri Jubi. Ini relate gak ceritanya sama kehidupan dari Putri Jubi. Udah dapet belum sih cinta terakhir gitu ya kan. Harusnya udah ya. Eh belum deng. Belum dong. Kan ibu belum berlabuh kemana-mana. Iya. Maunya sih udah berlabuh. Udah sama satu laki-laki aja udah ya Tuhan. Tapi kan banyak yang deket. Iya sih. Cuman cari yang satu yang bener-bener sesuai dengan harapan dan dengan kriteria kayaknya susah. Tapi bisa sih. Yaudah lah pokoknya berdoa aja. Harus dong. Dan udah deh mikirin ini dulu aja semoga ini booming cinta terakhir. Amin 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 amin. Suka ya fokus aja dulu ke cinta terakhir. Prosesnya ini gimana? Proses rekamannya gak? Proses dapet lagunya terus kerekaman. Terus sampai. Berapa bulan ya? Ibu kan ada juga pada saat aku recording. Maaf ini kan tanya jawab. Oh iya. Kalau kita gak ngobrol. Kalau gue gak nanya. Oke. Jadi mulai dari prosesnya. Proses lagu itu bulan apa ya? Bulan Febu. No 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 no. 2021? Iya. Awal-awal tahun ini. Oke. April 8 Mei ya. Oh berarti cepet ya? Ya. April 8 Mei. Nah udah denger lagunya. Cocok. Terus kita aransemen. Oke. Sesuai dengan karakter khas dari Putri Jubi kan. Dia aransemen lah oleh adeknya Delon. Wow. Daniel Tambrin. Terima kasih kok Daniel. Aransemennya luar biasa di aransemen. Suka. Terus Mei. Kalau gak salah Mei ya. Kita recording. Ininya recordingnya berapa lama? Lama ya itu ya? Lama. Recordingnya lama. Dari siang ya. Karena aku latihan dulu. Pemanasan dulu. Baru recording. Sampai malem loh itu. Jam 12 malem. Dan itu juga berkali-kali loh. Ya. Karena pengen bener-bener dapet emosinya. Dapet ininya. Karena memang. Ya harapan aku besarlah di lagu cinta terakhir ini. Jadi ya harus dipersiapkan baik dan matang-matang gitu. Jadi. Dari mulai latihan dari siang sampai. Siang loh ya. Dari siang sampai malem jam 12 aku inget banget. Ya dan itu berhari-hari emang luar biasa sih prosesnya ya. Sebelum tag lagi. Sebelum tag pun. Satu hari sebelum tag aku latihan lagi di rumah gitu. Oke. Pokoknya latihan terus aja. Ya. Oke ini si lagu ini bercerita tentang apa sih? Dari judulnya cinta terakhir. Kalau di dalam liriknya itu. Sorry. Di lagunya itu menceritakan tentang seorang wanita. Meminta kepada pasangannya. Bikin aku jadi cinta terakhir dong. Kamu gak usah buka hati lagi untuk siapapun. Berlabula dengan aku di pelabuhan terakhir. Amazing. Tapi kalau aku ya. Aku mikirnya lagu ini bisa dua ini ya. Dua. Dua arti. Dua arti. Bisa diambil sedih bisa diambil happy-nya. Yang diambil sedih gimana? Kenapa? Tutuplah hatimu untuk cinta yang lain. Kayak udah putus gitu loh. Kayak misalnya someone putus dengan pasangannya. Dan dia kasih denger lagu ini gitu loh. Oke. Dapet banget sih. Happy endingnya ya itu. Berlabu di altar pernikahan seperti itu. Aduh pokoknya romantis banget deh. Suka banget sama lagu ini gitu. Pernah ngalamin hal ini gak? Ya yang sedang kealami sekarang. Oh sedang mencari cinta sejati ya. Cinta terakhir. Bukan cinta sejati. Cinta terakhir yang sejati dong harusnya. Konek. Terus abis itu berarti kan proses rekaman. Konsepnya mungkin menuju ke videoclip. Ya kan? Aus pu. Dari tadi minum mulu. Kering loh. Karena pembahasan kita luar biasa. Terus terus gimana? Oke. Abis rekaman. Terus juga kan udah siap-siap buat mastering juga ke videoclip. Ya. Coba ceritain proses menuju ke videoclipnya konsep dan segala macam. Jadi sebelum ke videoclip kita meeting untuk konsepnya mau ambil konsep apa. Karena yang udah kita denger dari genre musiknya dari warna musiknya itu kayak ke Korea-Korea. Jadi kita ambil Korean drama. Oh jadi konsepnya adalah konsep yang berbau Korea? Iya. Karena mungkin. Aku pede banget ya. Karena mungkin muka aku kan oriental saya. Oriental Asia-Asia. Jadi bisa masuk ke cerita Korean drama ini gitu loh. Coba diceritain konsepnya apa. Bercerita tentang. Dan dengan kita harus mencari. Nah itu yang bener-bener PR banget. Kemarin harus mencari model laki-lakinya yang harus sesuai dengan. Jubi dong. Pasti harus sesuai dengan. Dan harus masuk ke Korea-nya itu. Ada Chinese-nya, ada Korea-nya. Jadi bener-bener dapet story-nya itu kan. Susah berarti tuh nyari model videoclipnya. Susah. Dan sebenarnya ya. Sebenarnya Juli pas kita kan ada Zoom meeting ya waktu itu. Sebenarnya Juli tanggal 17 di ulan tahun aku kemarin. Sebenarnya Bapak pengen lagu ini udah rilis. Cuma kan kemarin PPKM. PPKM betul. Nah baliklah aku ke Menado. Karena PPKM gak ngapa-ngapain. Itu tertunda disitu syuting videoclipnya. Yaudah pas balik dari Menado langsung foto, prepare videoclip. Kayaknya udah abis dulu lancar aja. Cuma ya itu mikirin konsepnya itu loh. Karena kan pop harus kental banget dengan story-nya kan. Betul. Harus kuat. Yaudah dari mulai baju. Biasa mungkin orang nyiapin baju buat music video. Tiga, empat maksimal gue sampe tujuh baju dong. Luar biasa loh. Tujuh kostum. Tujuh scene. Ya. Wow. Ya aku pun penasaran ya sama modelnya. Ya. Emang siapa sih modelnya siapa? Ada di. Ada di. Ya udah udah rilis. Modelnya Kevin Swan. Kevin Swan itu siapa tuh? Kevin Swan ini adalah rekan kerja aku dulu waktu itu nge-host bareng. Oh oke. Nge-host bareng di Trans 7. Acara apa itu adalah program Trans 7 gitu kan. Kevin hostnya aku jadi co-hostnya. Ya disitu kita kenalan. Kenalan tukeran nomor. Nah tiba-tiba pada saat udah mau syuting. Beberapa kandidat yang kita pilih bakal jadi modelnya Jubi. Malah gak bisa pada tanggal 10 kemarin kan. Oh oke oke oke. Gak bisa jadi akhirnya. Ya udah aku bilang Tuhan siapa ya ini ya. Kembali lagi berdoa. Tuhan tolong kasih petunjuk kasih hikmat. Tiba-tiba terlintas di otak pas buka HP. Terut Kevin Swan. Hah? Iya ya aku bilang. Gini sama tim Nagasora waktu itu meeting kan. Kalau ini gimana nih temen aku aku kenal nih langsung. Oh iya dapet banget ini Jo. Semua tim kan pada manggil Jubi apa? Jo. Oke Jo. Jo ini bisa Jo ini Jo. Oh iya 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 udah. Aku langsung telpon dong. Vin apa kabar? Tumben banget tuh nyari gue udah dari tahun kapan menghilang. Terakhir kontekan sama Kevin kapan? Sudah lama sekali. Long time ago in Bethlehem. udah lama sekali ya 2016 ya. Oh oke. Menurut aku udah lama ya. 2016 ya. Kevin pun ternyata dibalik itu dia suka memperhatikan aku juga. Kemarin yang gosip sama si Dulan. Tiba-tiba dia ini beneran kamu. Sampai masuk ke TV. Emang dulu pacaran sama Kevin? Enggak. 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 Kirain. Enggak. Tiada. Enggak ya. Gitu kan. Ya udah tumben banget. Aku bilang Vin ini tolong banget dong. Pada saat itu sebenernya ada vacation juga kan. Ke Anyeran. Tapi aku memohon karena udah mepet banget. Gak dapet modelnya ya udah akhirnya dia bisa. Wuh seneng banget dong. Akhirnya sesuai dengan harapan. Langsung aduh kata Mas Roni sutradaranya kayaknya bisa dapet nih. Karena kalian udah kenal. Kemistrinya bisa dapet. Ya udah. Terus mulai dari kostum. Kita udah pilih tujuh baju disiapin. Bajunya bagus-bagus. Ya itu lagi kental dengan Korean drama. Gitu konsepnya. Terus si konsep video clipnya ini sama dengan lirik lagunya gak? Iya. Sama? Iya, iya, iya. Adegan-adegannya? Wuh amazing. Hahaha. Jadi kita sama Mas Roni bener-bener makasih banget juga ya. Buat Mas Roni, Kapten Ri. Karena dia apa ya. Dia bener-bener mendengarkan apa yang aku sama tim mau bagaimana-bagaimana. Akhirnya dia bisa mengeksekusinya dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah dari beberapa scene itu. Ya itu cinta terakhir kan. Jadi story-nya dalam hubungan itu, dalam kita relationship itu ada bercanda-bercandanya. Pacaran, main musik, masak bareng. Tiba-tiba at the moment ada di scene keberapa itu. Berantem. Wih. Ketahuan. Selingguh? Ya gitu lah. Oh berantem. Pokoknya ada di scene hujan-hujanan itu aku suka banget. Bukannya menjiwai banget bu di scene itu. Hahaha. Terus pas banget momennya. Pokoknya Tuhan tuh lagi baik banget sama aku. Pas minta. Kan waktu itu sentul. Lokasinya disentul kan. Itu lagi mau hujan loh. Tiba-tiba panas. Pas minta panas. Dikasih panas pas scene hujan. Kan bikin hujan eles-eles kan. Dikasih hujan beneran rintik-rintik. Jadi kayaknya. Apa namanya? Mendukung ya Tuhan? Mendukung ya? Iya. Aduh happy banget waktu itu. Yaudah. Gitu bu. Pokoknya semua. Apa yang aku mau ada di video klipnya. Lihat aja pokoknya. Buat yang penasaran. Tonton aja di Nagaswar Official. Putri Jubi. Cinta terakhir. Oke. Ini kalo ngomongin soal lagu baru nih cinta terakhir. Kenapa sih orang harus ngedengerin lagu ini? Harus banget. Kenapa? Karena lagu ini tuh. Menurut aku semua banyak yang ngalamin. Ini basic di setiap percintaan. Yang ngalamin semua pasangan atau semua perempuan pasti mau dong dibikin. Hubungan ini harus ada kejelasan. Sampai kapan. Jadi kalo bisa kejenjang yang lebih serius seperti itu. Terus banyak artis sih lagu ini. Terus apa ya. Kamu jangan selingkuh lagi dong. Ada juga pendapatnya kesitu. Artinya kamu jangan selingkuh dong sama aku aja. Udah. Kita malam ini mau nikah. Gitu ya gitu-gitu deh. Romantis. Romantis banget ya. Tapi ada. Kalo ada yang misalnya lagi sedih. Dengerin lagu ini dapet sedihnya juga ada. Tergantung suasana hati. Lagi happy lagi sedih dengerin ini pasti masuk aja gitu. Harus banget nonton video klipnya dan harus banget dengerin lagunya. Karena asik banget. Isi listening juga. Karakter suara aku juga pas banget dengan musik ini. Pokoknya semua bersatu padu jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Pokoknya mah intinya adalah ini lagu Jubi banget. Jubi banget. Jubi banget. Coba manggilnya Yubi. Yubi. Ya. Putri Yubi. Siapa itu? Putri Jubi. Oke. Yang ngebedain lagu ini sama lagu sebelumnya. Ya jelus. Jelus. Ya jelus berbeda. Jelus berbeda. Karena baru dari gendernya aja udah beda ya Bu. Oke minum dulu ya. Agak seret. Oke. Dari gendernya juga berbeda ya. Sudah berbeda. Pop sama dance dude. Tapi pede lah ya dengan lagu ini ya. Sangat pede. Harus pede. Pede itu yang seperti tadi aku bilang. Harus pede dan sombong. Ya bener harus pede dan sombong. Karena ya. Kalau bukan kita yang sombong ya gimana lagi. Ya harus begitu. Jadi ikut deh. Soalan aku pede dan sombong. Oke. Harapannya untuk lagu ini. Seorang Putri Jubi. Harapannya banyak sekali. Apa tuh? Bisa. Bisa banyak yang suka. Banyak yang. Viewersnya banyak di Youtube. Amin. 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 Karena itu targetnya. Dan ya bisa. Keliling Indonesia untuk mempromosikan lagu ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga sih. Amin. Di lagu ini juga bisa dapat rezeki yang lebih baik. Amin. Amin. Itu paling amin banget. Oke berarti. Banyak yang akan dibikin setelah. Banyak yang akan kita lakukan setelah ini. Ya harus. Banyak yang mungkin kita pakai Putri Jubi nih. Bakalan bagi-bagi hadiah juga buat yang nonton Youtube nya. Ya. Banyak giveaway kan siapa tau ya. Banyak challenge juga di TikTok. Ya. Atau mungkin lagunya yang udah dimasukin ke Spotify atau Jux juga bakal dikasih hadiah. Ya. Pokoknya semua bisa terjadi. Ditunggu aja. Pokoknya pantengin terus Instagram nya. Nanti bakal diumungin. Bakal ada lomba atau giveaway apa. Makanya ikutin terus. Jangan sampai ketinggalan. Lumayan kan cuannya. Buat beli pulsa. Betul banget. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi ini. Sebelum kita mengakhiri interview ini. Atau podcast ini. Pengen tau dong. Siapa sih yang paling berperan penting dari kehidupan dan juga karirnya Putri Jubi? Of course my mother. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Oke. Buat mama yang lagi nonton ini. Apa ya aku. Jubi gak bisa ngomong banyak. Pokoknya yang. Yang mama tau pasti. Disini berjuang. Buat mama dan si kecil. Terus makasih banyak. Atas doanya. Di setiap langkah. Hidup. Sampai sekarang ini Jubi udah besar. Mama yang selalu support. Mama yang selalu ada. Mama yang. Jadi aku tuh. Misalnya kalau mau syuting. Mau syuting. Atau mau bikin kegiatan apapun. Pasti minta doa dulu dari orang tua ya. Karena itu. Ya. Aduh. Pokoknya mama udah kayak sahabat aku. Temen berantem. Temen berantem. Temen shopping juga. Segalanya deh. Kalau gak ada mama mungkin ya. Karena buat aku mama malaikat. Tuhan baik banget sih ngasih orang tua yang bener-bener strong banget. Mama tuh mendidik aku. Misalkan anak tunggal kan pasti manja ya. Tapi kalau mama mendidik aku dengan luar biasa strong. Makanya aku bisa jadi strong woman juga. Seperti mama. Dan makasih banyak. Untuk. Ya semuanya lah mama. Ya kalau ngomongin mama pasti semua jadi mellow ya. Kalau gak ada mama mungkin aku gak akan sekuat sekarang. Terima kasih yang selalu menemani. Perjalanan hidupku. Masalah pasangan. Masalah apa. Mama tau semua. Pokoknya I love you mama. I love you mama. Kita ini lagi ya. Kita kuras lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan. For your daughter. Buat Kak Renina. Kak Renina ini adalah anaknya dari Putri Jubi ya. Buat Kak Renina. Aku susah nangis. Karena mungkin. It's okay. Kan gak ada yang gini juga. Susah. Karena mungkin ya itu. Karena udah strong. Udah setegar sekarang. Jadi yang kemarin-kemarin kita nangis sama-sama. Doa sama-sama. Kalau ada masalah. Ya itu ya. Bersyukur walaupun kita cuma mama. Aku sama Kak Renina. Tapi ya. Ikatan kita tuh bener-bener ini banget ya. Siapa panggilannya? Panggilannya Kak Renina. Ain. Coba yang disampaikan. Ain. Buat Ain. Aduh pintar-pintar. Bertumbuh jadi anak yang manis. Anak yang dewasa. Dengeran orang tua. Anak yang takut Tuhan. Pokoknya denger-dengaran Pak Mami. Jadi dia manggil mama Mami. Oh oke. Dengar-dengaran Pak Mami. Jangan nakal. Pokoknya jadi anak yang pintar. Anak yang membakar orang tua. Walaupun. Karin tumbuh tanpa figur seorang laki-laki. Tapi Karin. Ain gak pernah kekurangan kesayang dari mama. Denk Mami ya. Begitu aja. Pokoknya dulu. Oke. Wow. Lebih sekali ya. Oke. Sebelum kita pamit nih. Kita dengerin dulu dong. Lagu. Dari Putri Jubi. Yang judulnya adalah. Cinta Terakhir. Putri Jubi ini dia. Tutuplah hatimu. Untuk cinta yang lain. Cukuplah. Hanya daku sendiri. Tidak. Tak mampu. Tak mampu. Biberku. Mengucap kata dusta. Engkaulah. Cintaku yang terakhir. Tutuplah hatimu untuk cinta yang lain Cukuplah hanya daku sendiri Tak mampu bibirku mengucap kata dusta Engkaulah cintaku yang terakhir Luar biasa Ini proyek yang dalam waktu dekat akan dilakukan Proyek Masih mempromosikan Pokoknya targetnya keliling Indonesia Amin 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 Dan terutama ke Manado ya karena itu kan daerah asal Iya itu udah pasti sih kayaknya bakalan promo utama disana ya Oke ada yang ingin disampaikan untuk yang terakhir kali Buat temen radio yang sekarang lagi nonton Bilang apa? Apapun terserah Buat Buat temen-temen yang lagi nonton Jangan lupa untuk follow instagram Putri Jubi 17 at Putri Jubi Nah dari situ bisa lihat kesehariannya Dan mau bikin apa lagi Mau bagi-bagi giveaway Dan jangan lupa untuk terus dengerin cinta terakhir Di platform Semua digital platform Dan tonton terus video klipnya Karena Pasti kalian bakal baper Gak akan bosen tonton dan tonton Jangan lupa di like juga ya Terima kasih Jangan lupa ya Di follow semua akun sosialnya Sosial medianya Putri Jubi Instagramnya di 17.putrijubi Youtube ada Youtube? Jubis Diary Oke terus juga Apalagi TikTok Nama TikToknya apa ya? Aku lupa ada Ada juga Oke pokoknya dicari aja ya Jubi Putri Jubi Putri Baiklah kalau begitu terima kasih buat yang sekarang Buat yang udah nonton dari tadi ya Dari awal Kita bakalan ketemu lagi di promo berikutnya tentunya Jangan sampai lupa buat Di like, comment, share, and subscribe Di channel ini Boleh ya Terus juga di naga suara official juga Di komen baik-baik tuh Di video klipnya Putri Jubi Komen juga ya Kalau misalnya ada yang kalian suka Boleh ditulis di kolom komentar Mau nge-DM Putri Jubi juga Biasanya dia suka bales-balesin ya Terus juga mau nawarin off air juga boleh banget Boleh sekali Jadi sambil model Sambil nyanyi bisa Bisa Itu mah kecil Kecil banget Yaudah kalau begitu maaf ya Siapa tau kita ada salah-salah kata Ada obrolan hari ini Yang baik diambil Yang positif diambil Yang negatif dihempaskan Dibuang Yang diturutin Oke Baiklah kalau begitu Terima kasih juga buat Kramer tugas hari ini Ada Mas Eko Ada Mas Bona Ada Mas Ari Terima kasih banyak Di Negasuara FM Bogor Juga Ferry Herdi Dan yang lainnya Berarti kita harus pamit dulu ya Yaudah Nui Ayabi pamit Putri Jubai Jubainya pake yang Edah enggak dong Jubai Edah Putri Jubai juga pamit Adios Amigos Permios Assalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax